Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baiklah teman-teman semua Hari ini kita akan mendengarkan bersama Siapa yang akan menjadi pemenang Dari acara Ambassador Short Movie Award Tahun 2022 Pasti teman-teman di rumah sekalian Juga udah penasaran banget nih Film mana nantinya yang akan menjadi Pemenang kita pada hari ini Baiklah teman-teman semua Tapi sebelum kita melihat kepada nominasinya Alangkah lebih baik kita sapa Menyapa dulu kepada Dewan Juri kita pada hari ini Baiklah teman-teman semua Yang pertama sudah hadir bersama saya disini Ada Bapak Dokter Lalu Muhammad Iqbal Selaku Duta Besar Republik Indonesia Untuk Turki Selamat sore Bapak Baiklah selanjutnya ada tampu spesial kita Yaitu Ibu Siti Nugraha Maulidiyah Selaku Menteri Luar Staff Alim Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri Selamat datang dan selamat sore Ibu Dan selanjutnya sudah ada Dewan Juri kita Yang hadir melalui platform online Yang pertama sudah ada sineas dan juga aktor senior kita Yaitu gak asing lagi bagi kita Yaitu Mas Butet Kertarajasa Selamat malam waktu Indonesia Mas Butet Ya selamat malam Baiklah dan yang terakhir juga sudah hadir Dewan Juri kita ada Mbak Riana Ibrahim Beliau merupakan jurnalis dari Kompas Selamat malam Mbak Riana Selamat malam Mas Baiklah teman-teman sekalian Mari beri tepuk tangan yang meriah Untuk Dewan Juri kita pada hari ini Oke teman-teman semua Ini kita sudah saling menyapa-menyapa Dengan Dewan Juri kita pada hari ini Selanjutnya marilah kita saksikan Nominasi top 5 finalis Ambassador Short Movie Award tahun 2022 Sejak Rantau by PPI Bursa Kenapa Turki by PPI Kutahya The City of Hearts by PPI Konya Jijat Langkah by PPI Ankara Jalanin aja by PPI Sakarya Nah teman-teman sekalian Itulah tadi 5 PPI yang berhasil Menjadi pemenang nominasi Ambassador Short Movie Award tahun 2022 Yang perwakilannya juga sudah hadir Secara langsung disini bersama saya Oke teman-teman semua Kita sudah kenalan tadi Dengan para Dewan Juri Dan juga sudah melihat Top 5 finalis kita Langsung saja kalau gitu Kita beranjak ke rangkaian acara berikutnya Yaitu menyaksikan bersama Short Movie pertama kita Dari finalis pertama Yaitu Sajak Rantau by PPI Bursa Selamat menyaksikan Kenapa aku waktu tergiur sama duit Untuk kerja Karena waktu itu Udah Besok udah diputus Besok aku diputus Terus akhirnya aku Harus Mau gak mau cari duit Tapi ternyata malah Cari duit itu terlena Dengan cari duit itu Ternyata Kuin kan lebih banyak Negara Turki Menjadi destinasi pelajar Di seluruh dunia Bukan hanya negaranya Yang cantik dan bersejarah Tapi juga banyak Menawarkan janji Masa depan yang gemilang Setiap tahun Ribuan mahasiswa Mahasiswi baru Datang dari Indonesia Tersebar dari ujung barat Sampai ujung timur Tapi Taukah kamu Ternyata Perjuangan kuliah di Turki Itu tidak mudah Banyak sekali Para pelajar Yang gugur di jalan Yang menjadi problem terbesar Selama di Turki Adalah bahasa Bahasa Turki Merupakan bahasa Sulit untuk penutur Berbahasa Indonesia Sehingga bahasa Turki Menjadi momok tersendiri Bagi para pelajar Ibu Ya, kenapa? Aku pengen ngomong sesuatu Kenapa? Ini bu Aku dapat Tawaran Beasiswa Kuliah di Turki Aku pengen Nyoba Hal dan sesuatu Yang baru Jadi aku mau Kesana Ibu tahu kan Anak orangnya Gimana Nuhayakin Bukannya kemarin Mau lanjut Kuliah di Indonesia Terusnya aja Ya, namanya Anak muda Bu Nggak mau jauh Dari rumah Apalagi Ya, nggak mau jauh Dari ibu Biasanya juga Main keluar Daripada Nemenin ibu Di rumah Bercanda Apapun keputusanmu Kalau ternyata Kamu pengen kuliah Di Turki Ya, nggak apa-apa Ibu cuma bisa doain Dan ngasih semangat Yang penting Kamu Iya, rajin belajar Kan, bu Ibu tahu sendiri Nungha Udah dari SD Rajin banget Lagian Kenapa sih Kamu pengen ke Turki Yakin Karena alasannya itu Iya, yakin lah Bu Ini aku dapat Info tawaran Biasiswa dari temen Ibu kan tahu sendiri Aku orangnya Suka mencari hal Dan sesuatu yang baru Jadi Turki ini menjadi Tujuan yang menarik, bu Aku bisa belajar Di negara orang Aku bisa upgrade skill Mencari pengalaman baru Apalagi Biasiswanya mencakap Uang makan Asrama Dan uang kuliah Jadi Ibu nggak perlu khawatir Ibu tinggal duduk Makan gorengan Sama adek-adek Awas tadi kamu nanti Di Turki Cuma nelfon ibu Buat minta uang Kalau itu kan Mas, ibu Untuk nambah uang saku Bercanda Oh iya Untuk 3 bulan lagi Biasiswa ini Akan ada wawancara, bu Insya Allah Aku ikut Dan Ibu doain ya Semoga Dapat hasil Yang terbaik Amin Ibu doain Ibu doain Ibu doain Dan Lagian juga sama aja Puliah Tertugi Sama-sama kuliah keluar dari Tertugi Eh lih Tapi Jujur ya Gue sebenarnya Nggak keterima di Indonesia Jadi Akhirnya gue coba-coba Alhamdulillah Keterima Oh gitu Berarti kita sama-sama Coba-coba dong Semoga aja Hasil dari coba-coba ini Jadi yang terbaik Amin Pengalaman kamu Sama ini gimana? Oke Jadi ada satu pengalaman pahit Aku pernah diaumelin Sama dosen Jadi waktu itu Di pertama kali masuk kampus Ada suatu matkul Matkul tentang manajemen Jadi dosen menjelasin Tentang manajemen Dan tiba-tiba Nanya Tentang suatu kasus Dan pendapat kita Kayak gimana Dan Kebetulan Kelas itu Lagi kosong Lagi sepi Dan Entah kenapa Aku ditunjuk Buat Menjawab Pertanyaan tersebut Aku nggak bisa jawab Aku cuma bisa jawab Maaf pak Aku nggak tahu Dan alhasil Dosen malah marahin aku Dia bilang Kamu niat belajar Nggak ke Turki Kamu misalnya emang niat Masa Pertanyaan kayak gini Doang nggak bisa jawab Ya aku cuma bisa jawab Maaf pak Bahasa Turki Ko emang masih kurang bagus Dan dosen malah lebih marah Dia bilang Tempat kamu bukan disini Tempat kamu ditomer Lancarin dulu bahasa Turki kamu Baru kesini Dan dari situ Kena mental banget sih Kalau kamu Pernah mengalami hal yang sama? Pernah ada di satu titik Waktu itu Dimana aku Mulai kenal sama uang Dimana Udah mulai ada kerja-kerjaan Nge-guide Kemudian Dan itu tuh Duitnya banyak banget ya Dari duit itu Jadinya kayak Mengorbankan kuliah aku Mengorbankan kuliah aku Dan Akhirnya Yaudah Fokus ke kerja Kenapa aku waktu itu Tergiur sama duit Untuk kerja? Karena waktu itu Udah Biasa udah diputus Biasa aku diputus Terus akhirnya aku Harus Mau nggak mau Sari duit Tapi ternyata malah Sari duit itu Terlena dengan Sari duit itu Ternyata Duitnya lebih banyak Dan akhirnya Yaudah aku kerja Terus akhirnya Kuliah aku tinggalin Tapi Sampai ada satu titik Aku ngerasa bahwa Kayaknya Udah terlalu Banyak di aku main-main gitu Lupa kuliah Sampai ada titik Dimana Akhirnya orang tua nanyain Ibu aku nanyain Kamu kapan selesai kuliah? Ini udah Berapa tahun gitu Udah berapa tahun Dan itu udah lumayan Sampai tujuh tahun Tujuh tahun Dan Udah hampir kena DO juga Sari dari kampus Akhirnya Aku mau nggak mau Harus Fokus ke kuliah aku Yang tinggal dikit lagi Sebenernya gitu Ini Aku mau ngabarin Aku Kuliahnya udah lulus Semua Berkat doa-doa ibu Tapi maaf banget ya bu Ini aku lama Nyelesain kuliahnya Ya Allah Alhamdulillah nak Alhamdulillah banget Ibu ikut seneng Dengernya Selamat ya Kamu udah bisa berjuang Sejauh ini Alhamdulillah Iya bu Makasih banyak Ini Nggak lepas Dari doa ibu Karena ibu Aku mudah Ngelalui ini Selalu nak Pasti Ibu selalu Mendoakan yang terbaik Buat anak ibu Kalau kamu gimana? Sakit hati sih pasti ya Apalagi dari kejadian Dimarahin dosen Kayak kemarin gitu Alhasil cuma bisa Ngerima aja Dari kejadian itu juga Kayak Jadi pertimbangan juga sih Bakal lanjut kuliah di Turki Atau enggak Dan sebenernya Ke Turki juga bukan Kenyan aku sendiri Emang sih Pengen kuliah di luar negeri Tapi udah selama dua tahun ini Ngejalanin Kok kayak ngerasa Nggak ada perkembangan Dan Secara jurusan juga Sebenernya masih belum sesuai Jadi kayak ngerasa Stack aja gitu Tapi karena Masih pengen usaha Jadi Coba deh Selama dua tahun ini Dan Alhasil Cuma kayak Nggak ada perkembangan Dan ngerasa Stack aja gitu Ya Jadi Karena stack gini Kayaknya harus deh Cerita ke IP-nya Terima kasih Halo bu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa nak, kamu gimana kabarnya? Sehat aja kan? Kenapa kok tiba-tiba malem-malem gini nelpon? Bu maaf ya, chat kemarin belum aku bales Oh gitu, gak apa-apa nak Kalau misalkan kamu ada masalah Ada yang galih pendam Cerita aja langsung ke ibu Ke bapak Nanti biar kita bisa cari bareng-bareng solusinya Setelah 2 tahun ini Aku ngerasa kayak kesulitan Dan kayak gak cocok gitu Jadi kayaknya aku ngerasa Udah gak kuat deh buat lanjut disini Maaf ya bu Galih, ibu Bapak, adik-adikmu Kakakmu Selalu doain galih yang paling baik Biar galih dimudahkan Dilancarkan kuliahnya Dimudahkan juga urusan-urusan disana Jadi kalau kamu cerita ke ibu atau bapak Ibu sama bapak jadinya gak kepikiran Bang, kongresnya udah lulus nih Pasti banyak banget cerita perjuangannya sampe lulus sekarang BTW gue punya cerita bang Waktu itu gue lagi di peace sama si Johan Terus gue ngobrol sama Johan Gue lagi cerita-cerita Gue ditegor sama supirnya Kata supirnya itu Woy ya banjo Jangan berisik, diem Padahal disitu kondisinya yang berisik Bukan cuma gue doang berdua Yang lain juga penumpangnya pada berisik Iya dah bang Waktu gue di bis juga tuh Kan diliatin Kita kan kaget tuh Daripada kita buat masalah yaudah Dimin aja dah Iya emang gitu Nah yang perlu kalian tau Kebanyakan mahasiswa Indo di Turki Dan yang kadang aku liat Nih banyak dari mereka Yang seenaknya aja Padahal mereka kan hidup di Negara orang lain Yang mana Bahasa Karakter Budaya dan kebiasaannya aja Gak sama sama kita Seperti kata pepatah Di banah bumi dipijak Disitu juga Langit dijunjung Intinya Ndi Johan Ketika kalian udah di Turki Kalian udah survive Karena kalian harus ingat Komitmen ke orang tua Dan diri sendiri Ketika kalian udah mau kesini Kalian ingat tujuan Karena kalau Menurutku ya Ketika kita punya Plan yang matang Dan mental yang kuat Insya Allah kita bisa Ngelewatin itu Yah Yang namanya Frustasi Marah Sedih Bahagia Itu pasti ada Dan ketika Kalian bisa ngelewatin itu Berhasil kalian taklukan Kalian jadi pemenang Dan kalian akan Melihat ke belakang lagi Wah ternyata Aku pernah begini Dan berhasil Melewati proses itu Menjadi kenangan indah Buat kita Gimana nih Udah ada keputusan Ya udah ada Kayaknya gue Bekal balik ke Indonesia aja deh Lu yakin Saya pilihan lu Ya insya Allah Lagian jauh gue udah Doa Terus juga udah minta Banyak pertunjuk Ya lu tau lah Gue disini kayak gimana Bahasa susah Gak gimana Gak nyaman Ya kan gue disini juga Bukan keinginan gue sendiri Ya tapi gue masih Pengen usaha aja gitu Misalnya disini Ya emang sih Orang-orang Stadolnya mungkin lebih Daripada gue Tapi kok Gue kayak gak bisa gitu Gak bisa ngejar mereka Stop lah ngomong kayak gini lagi Lu lu aja Orang lain ya orang lain aja Masalah banding-bandingin Toh semua sama Bersama-sama berjuang Tapi mungkin Emang jalannya aja yang beda Kalau emang Pusen lu kayak gini Gak apa-apa Tapi gue pesen Lu jangan merasa Lu gak lebih baik Daripada mereka Lu udah ada Pusen masing-masing kok Pokoknya ya Gue gak mau denger Lu ngomong kayak gini lagi Banyak kok Yang bisa orang lakuin Banyak juga Yang bisa lu lakuin Iya iya Sorry Tapi gue udah yakin sih Bakal balik ke Indonesia Tapi cuma belum bilang aja Ke orang tua Yaudah Gak bener aja orang tua sekarang Bu Aku merasa lebih yakin Untuk pulang ke Indonesia aja Dan insya Allah Aku gak akan menyesal Dengan keputusanku ini Aku juga gak akan menyesal Pernah kuliah Dan berjuang disini Karena Menurutku Di sisi lain Aku Bisa dapet Pembelajaran Dan pengalaman Yang mungkin Gak bisa aku dapet Di Indonesia Gimana menurut ibu Alhamdulillah Terus ya Ketika ibu aku bilang selesaikan yang udah kamu mulai Maka semua itu akan berjalan dengan baik kok nantinya gitu Dan mungkin berkat doa ibu juga ya Alhamdulillah bisa kerja juga gitu ya Sekarang sambil nyambi-nyambi juga di atas pedagangan juga Terus juga sambil kerja juga full time di sebuah perusahaan di Turki Di perusahaan juga ekspor-impor nanti gitu Apa pesan kamu untuk mahasiswa Indonesia yang di Turki? Maupun yang ingin ke Turki Kalau kamu memang masih calon mahasiswa yang mau ke Turki Kayak kamu masih SMA tapi kamu ingin ke Turki nih Ada dua Kalau kamu bener-bener pengen banget dan kamu udah tau nih Oh bahasa Turki susah Yang kedua pengen aku setelah ke Turki mau seperti ini, mau seperti ini Aku mau ngambil jurusan seperti ini Itu bagus Kamu tau gimana pendidikan Oh aku udah tau kok gimana sistem pendidikan di sana di Turki Itu bagus Karena mayoritas kuliah di Turki itu sekedar yaudah lulus gitu Tapi gak diajarkan tuh bagaimana bersikap kritis Tidak diajarkan bagaimana bersosialisasi dengan baik Antara mahasiswa gitu Jadi ya memang disini tuh sistem pendidikannya kurang Walaupun masuk standar Eropa gitu Tapi bukan berarti masuk standar Eropa itu lebih baik daripada Indonesia Menurutku seperti itu gitu Baiklah teman-teman semua Mara tepuk tangannya untuk sajak rantau by PPI Bursa Oke sudah hadir disini bersama saya ada Mbak Davina Yang akan siap mendengarkan komentar dari para dewan juri Oke untuk komentar pertama kita pada hari ini Saya persilahkan kepada Ibu Siti untuk memberikan komentar yang pertama Ibu Silahkan Ibu Kok saya yang pertama sih Kan saya pengen nyontek dulu yang lain Apa ya Saya berharap ada alur cerita Tapi kok saya gak nangkep Mungkin saya agak kurang ini ya Kurang pinter nangkepnya gitu Cuma kok ini kesannya seperti wawancara-wawancara yang kurang ada disambungkan dengan satu Satu apa ya Satu menjadi bunga rampai gitu yang lebih enak untuk dinikmati Pesannya kuat ya Banyak pesannya Mungkin tapi karena terlalu banyak ingin menyampaikan pesan Jadinya ekspektasi saya gak nyampe gitu loh bahwa I'm going to Saya akan menonton film pendek Yang berharap ada ceritanya gitu Yang bisa saya nikmati Saya bisa enjoy gitu Jadi mungkin itu aja dari saya I expect more than what I watch just now gitu Ya terima kasih Terima kasih banyak Ibu Siti Maulidia Sebentar tapi memang Apa Dirangkumnya itu kalau saya lihat Bagus ya Jadi gak seperti wawancara mahasiswa Kalau saya mungkin saya ngerjain waktu saya jadi mahasiswa gak akan sebagus itu Bukan hanya potongannya, sambungannya akan terpotong Tapi ini bagus gitu Tapi saya tadinya berharap ada ceritanya gitu Itu aja, kasih Oke terima kasih banyak Ibu Siti Maulidia atas komentarnya Bisa sekali menjadi catatan bagi teman-teman tim PPI Bursa ya Oke kita lanjut kepada Deman juri kita yang kedua Ada Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal Kepada Bapak kami persilahkan Pak Orisinalitas ide keren Karena saya tahu masalahnya teman-teman Dan ini masalah kesehari-harian Exactly yang diharapkan dari festival film ini adalah mengangkat masalah keseharian Itu masalah-masalah yang teman-teman hadapi disini Fenomena-fenomena yang terjadi gitu Dari segi orisinalitas ide saya kasih jempol Tapi sayangnya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi Memang alur ceritanya gak dapet Alur ceritanya gak dapet Sehingga banyak poin-poin yang hilang disitu gitu Ada beberapa dialog-dialog yang menurut saya unnecessary terlalu panjang Bisa dibuat lebih pendek dialog-dialognya itu Sehingga dapet dialog yang lebih banyak, yang lebih kaya gitu Yang lebih kaya dari diskusi ini Kan misalnya Gak ada apa Gak entertaining gitu Jadi lucunya gak dapet gitu Misalnya Nuha Nuha itu kan saya tahu cita-citanya itu membuat dia lama kuliah itu Cita-citanya karena Puncak cita-citanya itu adalah pengen ikut pas kibraka gitu Pas kibra gitu cita-citanya Bukan lulus kuliah gitu Makanya kebahagiaan puncak dia ketika ikut pas kibra gitu Nah itu gak muncul padahal itu asik lucu gitu Padahal itu asik lucu dan itu gak terangkat Berapa-apa aspek-aspek yang unik dari seorang Nuha itu gak dapet disitu gitu Kemudian yang kedua Terlalu serius Terlalu serius Apa namanya Gak natural dialognya gitu Misalnya ketika Seseorang memberitahu sesuatu Kemudian Dijawab gitu Emangnya begitu Kan gue tahu banget kalian gitu loh Kalian gak mungkin bilang begitu Paling kalian cuma bilang Oh iya Gitu kan Kan jadi Gak natural gitu Terlalu serius Gue gak percaya Kalau kalian melakukan obrolan yang seserius itu gitu loh Jadi Gak natural gitu loh Padahal kalau kalian buat itu natural itu jauh lebih menarik Lalu jauh lebih kaya Terus penonton itu bisa masuk ke dalam Kedalam apa namanya Empati dalam kehidupan kalian gitu loh Kalau kalian tampilkan secara natural Tapi Sekali lagi dari segi Originalitas ide Keren Karena ini exactly yang kita harapkan Mengangkat isu-isu keseharian kalian Tapi Saya yakin PPI Bursa bisa membuat yang jauh lebih bagus dari ini nanti Suatu saat nanti gitu loh Kalau itu tadi Alur ceritanya diperhatikan Kemudian Make it as natural as possible gitu Seperti kalian Menjalani kehidup kalian sehari-hari gitu Jadi enak ditonton gitu Kalian itu lucu kok saya yakin Baik Terima kasih banyak Bapak Atas komentarnya Baiklah kita lanjut kepada dewan juri yang sudah hadir di platform online kita Mas Butet Silahkan kepada Mas Butet untuk memberikan komentarnya Mas Oke Saya Menggarisbawahi Yang disampaikan Pak Iqbal tadi Soal sesuatu yang natural Karena film itu pada dasarnya kan replika kehidupan Kalau tadi dari kawan-kawan berdialog seperti itu Saya yakin 100% Tidak ada Orang Indonesia ngomong-ngomongan seformal itu Dalam bahasa sehari-hari Apalagi anak muda Itu kan omongannya Seperti omongan tertulis kertas Jadi kalau saya Di teater itu menyebutnya Itu omongannya Mambu kertas itu Masih berbau kertas Belum dialog gitu Masa sehari-hari bilang Misalnya dengan kalimat yang utuh Ada Subjek, predikat, objek Itu kan Bahasa kertas itu Apakah engkau akan makan pada siang hari ini Itu kan bahasa teks kertas itu Bukan sehari-hari Kalau dia lu kan Lu udah makan Lu mau makan Jadi sangat natural Nah Jadi sebagai satu entertainment menjadi kurang menarik Padahal tadi diceritakan ada banyak potensi-potensi kejenakaan Yang sangat sehari-hari Sangat manusia Itu kan Misalnya yang Yang Nyimpinya dari pas Barka itu Itu kan menarik Misalnya itu dari Di awal Percakapan Antarkawan gitu Ledek-ledekan Yang kedua Memang ini bukan film cerita Begitu saya lihat awal Oh ini bukan film cerita Berharap ini film dokumenter Artinya kalau dokumenter Karena ini Turki Saya lalu punya harapan Wah mestinya saya akan Dapat gambaran tentang Turki Bukan hanya yang dinyatakan Tapi yang hadir secara film Ini tadi kan Seluruh obrolan Wawancara Itu gambar-gambar padat semua Itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu Turki Itu saya syuting di Magelang aja Mungkin bisa dapat set seperti itu Sama sekali gak ada indikator bahwa Ini sebuah dunia yang lain Ini Turki Ini bukan Indonesia Karena gambarnya padat semua Misalnya minimal itu ada transisi dialog Yang orang itu moving ke satu tempat Kelihatan kafe Lalu penelitian backgroundnya Sebuah sudut kota Dan itu terasa bahwa itu Turki Kalau ini tadi sama sekali gak ada ya Ibaratnya ini dibohongin pun kita gak tahu Wawancaranya ini di Temanggung Atau di Tulungagung gitu Kita bisa aja Dapat gambar-gambar seperti itu Jadi itulah catatan saya Jadi secara filmis Ini belum Belum menggunakan Apa Kekuatan film Yang standar saja belum Gitu Terima kasih Baik sama-sama Mas Bute Terima kasih banyak atas komentarnya Kita lanjut kepada dewan juri kita selanjutnya Ada Mbak Riana Kami persilahkan kepada Mbak Riana Untuk memberikan komentar Selamat malam Selamat malam Tadi udah diborong semua ya Sama juri-juri sebelumnya Tapi Hampir mirip sih Ya tadi alurnya agak membingungkan ya Juga sempat bingung Ini Luas ceritanya dari mana Mau kemana gitu Walaupun sebenarnya tadi Idenya beberapa bagus Menceritakan Kesulitan belajar di Turki Nah itu tadi Mungkin senada sama Mas Bute Ya tadi gak kerasa ya Mas ya Turkinya Dimana itu gak terasa gitu Terus Sangat sayang sekali Saat Menceritakan tentang Tadi bagian Sulit ya Belajar di Turki Karena kendala bahasa Dan segala macam Itu mungkin akan lebih Menyenangkan Jika Transisi tadi yang dibilang Seperti Mas Bute Transisinya itu Selain sudut-sudut kota Juga Mungkin saat anak-anak Belajar Atau Kesulitan memang yang dihadapi Itu seperti apa sih Strugglingnya itu seperti apa Gitu Itu Bisa tergambar disitu Tidak hanya Omongan orang per orang Karena Film itu kan Kekuatannya itu ya Bisa menunjukkan Sesuatu hal gitu Yang Jadi tidak semuanya Perlu bertutur Tapi bisa ditunjukkan Melalui medium gambar Nah ini tadi Hal-hal itu tidak terlihat Gitu Karena semuanya Ya itu Hanya dituturkan saja Oleh Orang-orang yang diwawancara tadi Gitu Jadi sangat sayang sekali Gitu Kalau Hal itu tidak dimanfaatkan Dengan baik Gitu sih Terima kasih Sama-sama Mbak Riana Terima kasih Mbak Riana Atas komentarnya Baiklah teman-teman semua nih Mbak Davina Kita sudah mendengarkan Kempat komentar Dewan Juri kita pada hari ini Saya ingin menanyain nih Gimana perasaan yang Mbak Davina Atau adakah yang ingin Mbak Davina Sampaikan kepada teman-teman Yang menonton secara langsung Dari rumah Ya pertama-tama terima kasih banyak Kepada seluruh Dewan Juri Atas feedbacknya Kami yakin itu bakal membantu Kita banget Apalagi untuk Perkembangan kita Sampai ke depannya nanti Buat teman-teman semua Yang lagi nonton di rumah sekarang Atau lagi di kampus Atau lagi di tempat lain Jangan lupa untuk Vote hashtag PPI Bursa Di live chat Youtube kita hari ini Terima kasih semuanya Oke terima kasih Mbak Davina Kita persilakan untuk kembali ke tempatnya Baiklah teman-teman semua Benar sekalian dikatakan Oleh Mbak Davina tadi Jangan lupa untuk mendukung PPI jagoan kalian Di live chat kita Dengan cara hashtag Tapi patut diingat oleh teman-teman semua Agar menggunakan Karakter alfabet latin Jangan menggunakan karakter alfabet Turki Karena itu tidak dapat terhitung Di sistem kami Terima kasih sekali lagi Teman-teman semua Marilah kita lanjut Kepada short movie kedua kita Dari finalis kedua Yaitu Kenapa Turki By PPI Kutahya Selamat menyaksikan Turki adalah negara yang terletak di dua benua Benua Asia dan Eropa Negara ini merupakan pusat peradaban Islam Pada masa kejayaan Ottoman Selain itu Turki juga terkenal sebagai destinasi wisata yang cukup populer Menurut UNWTO United Nations World Tourism Organization Turki merupakan peringkat ke-6 Sebagai negara destinasi wisata terpopuler di dunia Sebelum pandemi pada tahun 2019 Angka wisatawan yang datang ke Turki Mencapai 51,2 juta orang Selain menjadi destinasi wisata Turki juga menjadi destinasi pendidikan Terutama bagi pelajar Indonesia Terlihat dari meningkatnya jumlah pelajar Indonesia Di dalam 5 tahun terakhir Dilansir dari website PPI Turki Jumlah mahasiswa Indonesia di Turki Mencapai 2.673 orang Pemai 2022 Yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Turki Pertanyaannya Kenapa Turki? Kenapa Turki? Karena disuruh orang tua Murah Ditolak gunpat Setelah mendengar alasan teman-teman kita tadi Ini adalah 5 alasan teratas Kenapa mereka memilih untuk kuliah di Turki Biaya hidup yang relatif lebih murah Biaya kuliah Universitas Negeri di Turki Berkisar antara 3.000 sampai 10.000 lira Dengan kurs hari ini Selain biaya pendidikan Biaya hidup di Turki Bisa dibilang 11-12 seperti biaya hidup yang ada di Indonesia Benarkah demikian? Oke sekarang kita lagi ada di salah satu supermarket yang ada di Turki Ini gua agak basah soalnya tadi di luar lagi hujan Disini kita bakal ngeliat harga-harga bahan pokok Kayak beras contohnya Disini lu bisa liat Beras-beras di Turki itu Bermacam-macam Ini ada yang Anadolu Mutfak Ada yang Kirik Ada yang Yerli Beda-beda Dimulai dari 17 lira Ada yang 15 lira juga Ada yang 25 Jadi macem-macem Ini per kilo ya Oke terus disini Juga ada Indomie Harga satu Indomie di Turki 4,50 lira Mana harga minyaknya? Oh kita liat yang literan Disini ada minyak Satu literan Harga satu liternya 35,50 Mirip-mirip sama di Indonesia Cuma di Indonesia sudah diatur ya Jadi lebih murah Sekarang kita akan ngeliat Harga-harga yang ada di pasar Ini teman-teman bisa liat disini ada bawang Bawang per kilonya itu 7,50 TL Atau lira Dengan mata uang kursi yang hari ini ya Selanjutnya ada Bawang putih Disini bawang putih lumayan mahal ya Disitu tertulis 30 lira Per kilo Oke kita lanjut Nah disini Bisa kita liat ada telur Telur itu dia tergantung bentuknya Ada yang kecil Ada yang sedang Dan ada yang gede Bisa liat disitu Kalau yang kecil Dia harganya 17,50 per 15 biji Kualitas pendidikan Pada tahun 2001 Turki Mengimplementasi Bolona Proses Ini membuat sistem pendidikan di Turki Setara dengan sistem pendidikan Yang ada di Eropa Berdasarkan statistik ICI Web Science Index Thompson Turki selalu berada di 20 besar Peringkat dunia Untuk publikasi jurnal ilmiah Menurut PISA Program International Student Assessment Dalam segi penilaian pendidikan Turki masuk ke dalam 50 besar Atau spesifiknya Urutan 40 Average Score of Mathematics Science and Readings Di Turki sendiri Terdapat 209 perguruan tinggi 131 diantaranya Merupakan perguruan tinggi negeri Dan 78 lainnya Merupakan perguruan tinggi swasta Tentunya Dari sekian perguruan tinggi tadi Masih banyak yang peringkatnya Berada di bawah perguruan tinggi Yang ada di Indonesia Bahkan Beberapa perguruan tinggi di Turki Baru berdiri sekitar 10 hingga 20 tahun terakhir Disinilah Pentingnya riset Untuk memutuskan Perguruan tinggi Dan jurusan apa Yang akan kita pilih Tersedia Banyak beasiswa Banyaknya beasiswa yang tersedia Juga menjadi salah satu faktor Melonjaknya peminat Untuk melanjutkan studi di Turki Sebut saja Beasiswa YTB TDV Belum lagi Beasiswa universitas Beasiswa yayasan Dan masih banyak yang lainnya Minimnya culture shock Dikutip dari huriet.com 89,5% populasi warga Turki Beragama Islam Yang tidak jauh beda Dengan Indonesia sendiri Yang mayoritas penduduknya Beragama Islam juga Oleh karena itu Para pelajar Lebih mudah untuk beradaptasi Seperti mudahnya menemukan Makanan halal Banyaknya masjid Dan azan Yang masih sering dikemanangkan Tidak seperti kebanyakan Negara barat yang lainnya Banyaknya agensi pendidikan Dari 2673 pelajar Yang ada di Turki 85% diantaranya Berangkat dengan jalur mandiri Sebagian besarnya Mendaftar melalui Agensi pendidikan Ini disebabkan oleh Menjamurnya agensi pendidikan Untuk kuliah di Turki Di Indonesia Dengan iming-iming Hanya dengan sekian juta rupiah Anda bisa kuliah Di perguruan tinggi negeri di Turki Dan pasti diterima Banyak masyarakat Indonesia Yang tergoda dengan Rayuan S3 marketingnya Apalagi Banyak lulusan SMA Yang tidak lulus SNPTN SBMPTN Menjadikan Turki Sebagai Opsi terakhir Halo Pril Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pril gue mau nanya-nanya Sedikit nih Lu sibuk gak? Boleh-boleh Nanya apa tuh? Mau nanya Waktu dulu Lu pertama kali ke Turki Lu pake agen apa Kalo boleh tau Pake agennya namanya Oh Itu biaya pertama Waktu awal daftar Berapa tuh Kalo boleh tau Awal daftar itu 40 40 juta? Iya Terus pelunasannya? Pelunasannya Itu sekitar 50-an Berarti kalo secara keseluruhan Berapa tuh Pril? Jadi 90-an Yaklah Sekitar sekitar 90 juta? Iya Wow Sangat beragam bukan? Tapi Apakah harga yang diberikan Sepadan dengan fasilitas yang diterima? Mari kita bandingkan Dengan salah satu teman kita Yang berangkat mandiri Tanpa agen Sebenernya gak ada perbedaan signifikan sih Cuman Ya perbedaan banget tuh Dari segi apa Costnya ya Pengeluaran Selisihnya sih bisa banyak ya Cuman Karena kita gak ada Biaya jasa kan gak ada Dia habis cuman buat apa? Kayak buat Dokumen-dokumen aja Berkas-berkas aja gitu gitu Kayak satu misalkan Biaya pendaftaran kamusnya kan Satu setelay Satu setelay dulu Gue 200 ribu Terus bisa dulu Masih 60 dolar Udah Sebenernya Transportasi aja Kayak dari gue Gue jariin batang bekalongan ke Jakarta Selama seminggu hidup di Jakarta Udah gitu aja Nama tiket pesawat Gue sendiri 10 juta waktu dulu Jadi kalo dikalkulasiin sih Sekitar 10 sampai 15 lah Apakah benar Ketika kita memilih Menggunakan jasa agen Maka Fasilitas yang kita terima Sesuai dengan apa Yang mereka janjikan Waktu awal-awal Buat Pemberkasan di Indonesia Pisa dan lain-lain Itu masih lancar Tapi waktu kesini Gue ngerasa kayak Benar-benar ditinggal Buat pemberkasan Penyetaran ijasa Izin tinggal Dan lain-lain Gue perlu ngurus sendiri Bahkan Gue perlu nanya kating-kating Buat bisa ngurusnya Untung ada PPI Yang bantu gue Buat ngurusin semuanya Sebenernya Tidak ada yang salah Dengan agensi pendidikan Tapi Jangan mudah tergiur Dengan iming-iming Dari oknum-oknum Agen tersebut Memang Kuliah di Turki Terlihat menggiurkan Apalagi Akhir-akhir ini Kita sering melihat Di sosial media Para publik figur Influencer Yang berkunjung ke Turki Memamerkan Turki Dan segala keindahannya Siapa coba yang tidak tertarik Tetapi Seperti yang gue katakan sebelumnya Riset sangat penting Sebelum memutuskan Untuk melanjutkan studi di Turki Apakah dengan jalur mandiri Atau dibantu agensi Kota mana yang akan kita tuju Perguruan tinggi apa Dan jurusan apa yang akan kita pilih Sekian dari gue Semoga konten ini bermanfaat Guru serius Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman yang di rumah Boleh dong tepuk tangan virtualnya Untuk PPI Kutahya Sebelum kita mendengar komentan Para jawa juri Di tangan saya sederhana Saya melihat nih Live chat kita yang sudah rame banget Sekali lagi saya ingatkan Kepada teman-teman yang nonton di rumah Jangan lupa voting online ya Menggunakan karakter Indonesia Ataupun karakter latin Baiklah sudah hadir disini Bersama saya ada Mas Hakam Perwakilan dari PPI Kutahya Langsung saja kita dengar komentar pertama Dewan juri kita pada hari ini Saya persilahkan kesediaan dari Mbak Riana Oke Hai Selamat malam Menarik ya Cara pemaparannya tadi Dengan Ya sebenarnya Hampir-hampir yang tadi Cuma yang ini Menurut saya lebih jauh Lebih tertata Dan Kalau kata Pak Iqbal tadi Lucu-lucunya sebenarnya dapet gitu Tapi Pakai ide tadi Ada suara yang Disamarkan gitu ya Itu Cukup menarik sebenarnya Dan Originalitas idenya juga bagus Gitu Tapi Mungkin Apa ya Masukannya sih Lebih ke pengambilan angle Dan Gaya bertuturnya Yang mungkin bisa lebih diperkaya lagi gitu Dan mungkin Juga Seperti Hampir sama dengan yang sebelumnya Mungkin lebih banyak Shot-shot contoh yang Mungkin bisa menggambarkan bahwa Oh seperti ini loh Keadaannya gitu Gitu sih dari saya Terima kasih Mbak Riana Atas komentarnya Baiklah selanjutnya Kita lanjut juga Kepada juri yang sudah hadir online Secara online juga Ada Mas Butet Kita minta kesediaan Mas Butet Untuk memberikan komentar Ya Mas Ismail Kalau belumnya Tadi penggambaran Kekuatan film ya Ketika kita Misalnya tadi bicara Soal dunia pendidikan Kita tidak mendapatkan Informasi Misalnya Sebenarnya Di Turki ini Study apa sih Yang paling keren Paling menarik Sehingga orang Memilih Turki Ada sesuatu Yang membedakan Dengan negara-negara lain Itu apa Prima dunanya apa Misalnya Lalu juga Dengan begitu Kalau kita sudah tahu Ada prima duna pendidikan apa Harapannya Lalu ada Gambarnya Jadi Perguluan tinggi Apa Kampusnya seperti apa Kehidupan mahasiswanya Suasana Kampus itu penting Tapi Dari seturuh Yang disampaikan tadi itu Menurut saya Yang paling penting Adalah ini Bermanfaat Untuk Orang-orang Indonesia Yang Ingin Ingin Kuliah Ke Turki Minimal Orang tidak lagi Terjebak pada Pelayanan agensi Yang Terlalu berlebihan Cari keuntungan Itulah misalnya Lalu belajar Hidup yang efisien Berangkat dengan Mandiri Tadi itu Itu kan Satu informasi Yang menarik Ternyata kosnya Lebih rendah Jadi Ada fungsi Dari Yang singkat tadi itu Untuk Minimal Memadu Kawan-kawan Yang ingin Belajar Meskipun tetap Kurang lengkap Kurang lengkap Informasinya Gambar-gambarnya Sudah ada Usaha Tapi justru Itu yang Tidak signifikan Untuk Masuk Al-Pedidikannya Tadi masih Gampar Oke Gitu saja Terima kasih banyak Mas Butet Atas komentarnya Kita sudah mendengar Dua komentar Dari penjuri online kita Yang sangat bisa Dijadikan catatan Untuk tim dari PPI Kutahya Kita lanjut Kepada Dewan Juri Yang sudah hadir Bersama saya disini Ada yang pertama Bapak Lalu Kita minta Kesediaan Bapak Untuk memberikan komentar Nah kalau saya mulainya Selalu dari Originalitas idenya Dapat banget Originalitas idenya Dapat Karena itu memang Yang ingin kita tampilkan Mengenai fenomena Fenomena keseharian Dari teman-teman Mahasiswa disini Tapi sayang ya Di bagian awal itu Sebetulnya ini kan Sudah ada suasana film Dari awal kita mulai Tapi tiba-tiba Suasana filmnya hilang Ketika menceritakan Mengenai harga-harga Itu pakai acara Pakai reportase Jadi seolah-olah kita Lagi nonton berita Bukan lagi nonton Sebuah film Jadi kan bisa Sebetulnya digambarkan Dengan kamu lagi belanja Tiba-tiba Terus tagihannya murah Emang benar segini Harganya gitu Misalnya Kan banyak cara Untuk mengungkapkan Untuk menceritakan Mengenai soal harga Ketimbang reportase Harganya segini Harganya segitu Sayang Tapi uniknya Di bagian kedua Ketika bicara Mengenai apa tadi Mengenai Yang nelpon tadi Mengenai Apa namanya Agen gitu Mengenai agen Itu hidup gitu Dialognya gitu Jadi dia tidak perlu Menceritakan dengan Angka tetapi Melalui dialog Dengan temannya Dan di telpon gitu Terus ada suara Nah itu Ternyata kan bisa gitu Menceritakan sesuatu Dengan dialog Bukan dengan Bukan dengan Reportase gitu Sehingga terasa Kita dari awal Sampai akhir itu Sedang menonton TV Sedang menonton film Bukan sedang menonton Berita gitu Terus Tapi gue demen banget Ide nya tuh Yang apa namanya Pengambilan gambar Dari segi Sinematografinya ya Si pembicara Utamanya itu Dia dapat Ngambil angle nya Kayaknya Pakai dua kamera ya Ya benar Pakai dua kamera Jadi hidup gitu Gak terlalu kaku gitu Ngambilnya dari beberapa Angle berpindah-pindah Itu keren Itu keren Memang banyak kekurangan Dari sini Seperti tadi disampaikan oleh Apa namanya Mas Butet juga Ada beberapa Informasi-informasi penting Yang harusnya kalian bisa cover Kalau kalian gak habiskan Waktu di awal Untuk reportase Mengenai soal harga tuh Jadi bisa ada beberapa Tapi ini menutupi Kekurangan yang tadi Di PPI Bursa tuh Jadi PPI Bursa Mungkin bisa belajar Dari teman-teman Kutahia Dalam hal menampilkan Tadi Ada perasaan kita Sedang berada di Turki Di film ini Overall Oke Film ini Walaupun memang ada Kekurangan disana sini Terima kasih Baik sama-sama Pak Lalu Terima kasih atas Komentarnya Bapak Kita berlanjut Kepada Dengan juri terakhir kita Ada Ibu Siti Silahkan Ibu Terima kasih Menambahkan saja Saya Lebih menikmati Nonton ini Nggak sempat ngantuk Nggak sempat bosen Dan informasinya Menarik buat Buat saya yang Tidak Tidak Berniat Ini ya Berniat daftar ketuki Tapi menarik Informasinya Hanya Ada satu bagian Satu disuruh mikir Disuruh pinter Matematika Yaitu waktu dia Ngomong harga Di awal dia bilangkan Kurs hari ini 850 Apa 830 Tapi ujung-ujungnya Kembali lagi Turki 30 Turki Lira 30 Turki Lira 60 Kan saya harus mikir Kalau saya nonton Lagi nonton Ini Harus saya pause Saya hitung dulu Karena saya Saya bolot Kalau mikir Jadi Tadi agak terganggu aja Kan lebih mudah Misalkan dia bilang Oke Kalau dibandingkan Di harga Jakarta Di Jakarta Misalkan Beras Berapa sih sekarang 15 ribu Disini Misalkan 14 ribu 11-12 lah ya Hampir sama Itu saja sih Yang tadi agak Mengganggu sebetulnya Yang lain entertaining sekali Yang awal itu Yang survei Itu lucu banget Yang cuma tiga disebut Apa tadi katanya Gak keterima Terus ditolak UNPAD Terus Saya lulusan UNPAD Jadi saya tadi Pick it up Gitu cepat Terus Satu lagi apa tadi ya Yang pokoknya lucu Terus belakangan Cuma cet-cet-cet-cet-cet Terus jadi hasilnya That's very interesting Menarik gitu Jadi Kind of entertaining Gak ada Cerita yang Secara Misalkan drama Gak ada drama ya Tapi Quite entertaining Terima kasih Oke terima kasih banyak juga Ibu Nining Mas Hakam Kita sudah mendengar Keempat Dewan Juri kita berkomentar Dari masakam pribadi Adakah tanggapan yang ingin diberikan Atau juga Hal yang ingin disampaikan Kepada teman-teman yang menonton Secara langsung dari rumah Mungkin ini ya Memang kurang Agak film gitu Emang Karena sebelumnya kita fokusnya kan Ini kayak konten gitu ya Lomba konten sebelumnya Tapi Emang kita waktu ikut Udah gak Waktu tuh Gak benar banyak lah Ikut iseng-iseng beradi aja gitu Tapi kok ternyata lulus lima nominasi Dan Dari lima nominasi itu Yang PPI Wilayah Baru itu Cuma PPI Kutahya ya Dan kebetulan Iya Dan kebetulan banget Hari ini Tanggal 21 Desember ini Pas banget PPI Kutahya berdiri Setahun yang lalu Pas banget Jadi Ini mungkin kalau Ini menang Jadi kado yang bagus banget sih Buat PPI Kutahya kali ya Buat ulang tahun Iya Jadi PPI baru bos Oke itu aja sih Terima kasih banyak Mas Akam Atas Kedahya ini Silahkan kembali ke tempatnya mas Baik teman-teman sekalian Yang teman-teman yang di rumah Jangan mau kalah dengan PPI Kutahya Semangatnya sangat berkobar-kobar Sebagai PPI baru Nah berikutlah Kita akan menyaksikan Short movie ketiga kita Dari finalis ketiga Yaitu The City of Hearts By PPI Konya Selamat menyaksikan Perkenalkan Nama ku adalah Leuser Anam Aku lahir di Selawesi Barat Tepatnya tanggal 1 Bulan 7 2002 Ini adalah pertama kali Dalam hidupku Untuk bisa mengejarkan kaki Di negeri ini Iya Aku adalah mahasiswa baru disini Dan inilah ceritaku Halo Alhamdulillah tak ada Mak dia di Turki Sementara dia WP Sola kok Di PPI Konya Nah di stasiun Gak di TED Alhamdulillah Syukur Kudu akan terus Jaki ketiga Siaga Ngayabah Oh ya Iyek palek Rimundi pewi Utilpongi Tahmin balik Apak Nak lambat di Oh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Yusril bang Gimana kabarnya Yusril Alhamdulillah Baik bang Perjalanannya gimana Alhamdulillah Tadi lancar-lancar Alhamdulillah Selamat datang Di kolonya Kamu harus tahu Suril Kolonya itu Kota belajar Yang kayakan sejarah Masyarakat Ramah-ramah Dan support pemerintah Terhadap mahasiswa itu bagus Insya Allah Bakalan bertahra Insya Allah Yuk lanjut Kita Nah ini kamar kamu Kamu bakal tinggal disini Insya Allah Kamu bakal bertahan disini Kasur udah ada Kamri Juga udah ada Meja belajar udah siap Aku cuma bisa nantar Sampai sini Nanti Kalau kamu butuh apa-apa Kamu bisa puntar aku Oke siap-siap Aku pamit dulu Oke Semoga sukses selalu Makasih banyak bang Udah diantarin Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jalan-jalan kali ini Kita bakalan berkunjung ke Museum Mevlana Perlu kalian ketahui Di setiap tahunnya Hampir 2 juta pengunjung Dari berbagai kota Maupun berbagai penjuru negara Yang datang ke Konya Museum ini Begitu sakral dan penting Karena disinilah Dikebumikan seorang Sufi kelahiran Persia Yang sangat masyur di dunia Maulana Jalaluddin Rumi Siapa sih Rumi itu? Rumi Adalah seorang penyair Sekaligus ulama Yang mana baik-baik Petulisannya Telah diterjemahkan Secara luas Ke berbagai bahasa Kota Konya Kota Konya juga menjadi pusat keagamaan Di tahun-tahun awal kekeristenan Kalian tahu gak sih Kalau desa Sile merupakan desa Yunani kuno Yang dulunya menjadi pusat pengukiman Terusia 5000 tahun di Konya Di sini kita juga bisa melihat Berbagai bentuk Bangunan khas Konya Selanjutnya Kita juga berkunjung ke gereja Yang ada di Sile Gereja ini merupakan Salah satu gereja tertua Dan terbesar di dunia Gereja ini Gereja pertama Anatolia Yang dibangun oleh Helena Ibu Kaisar Bizantium Konstantinus Pada 327 Masehi Berbicara tentang Universitas Di Konya sendiri Terdapat 5 Universitas loh Hampir semua Universitas Memberi kuota khusus Untuk pelajar asing Entah itu dari berbagai macam Jalur beasiswa Maupun jalur mandiri Perlu kalian ketahui Soal fasilitas kampus pun Tak perlu dilakukan lagi Nah bisa kalian lihat nih Di dalam kawasan kampus Disediakan berbagai fasilitas lengkap Seperti masjid Perpustakaan Kantin Bahkan pusat perbelanjaan Cafe Dan kantor pos Ya Semua ini baru saja dimulai Semoga saja ini menjadi langkah yang baik Untuk menentukan langkah-langkah aku ke depannya Semoga Semoga Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Nah tadi saya melihat nih kedua dewan juri yang hadir di sini ada Bu Nining dan Pak Lalu yang memperhatikan dengan seksamaan dan juga sambil nyemil juga ya Pak Bu. Nah kita langsung saja nih kita dengar komentar pertama kita ada dari Pak Lalu, kita perselahkan kepada Bapak. Terima kasih. Di teman-teman Konya pasti nonton. Dan saya satu apresiasi atas apa namanya teman-teman sudah ikut serta dan faktanya teman-teman masuk ke dalam lima besar yang terakhir berarti overall ini bagus film ini. Cuman saya jadi harus komentarnya dua nih. Satu komentar film ini, kedua komentar video yang sebetulnya kontennya PPI Konya gitu kan. Jadi dua video yang diputar disitu yang ternyata dari segi waktu durasinya itu mendominasi the whole film gitu. Jadi hampir 80% film itu sebetulnya tentang video yang videonya PPI Konya gitu. Nah akhirnya disitu karakter yang dimunculkan, tokoh utamanya jadi useless gitu. Jadi sebenarnya tokoh utama ini kenapa sih dimunculkan dia datang dari Sulawesi kemudian bicara dengan ibunya. Tapi sebetulnya tidak memainkan peran apa-apa di dalam film ini. Jadi alurnya itu jadi menghilangkan kehadiran dari si anak Makassar tadi yang jadi pemeran utama ini. Sayangnya itu, kalau kita menilai videonya, videonya bagus gitu. Yang dua video itu bagus gitu. Tapi kalau kita lihat dalam konteks film ini, kehadiran dua video itu menghilangkan justru peran pemeran utama di dalam film ini. Jadi itu sih sayangnya yang perlu dicatat dari film ini. Jadi terlalu dominan sih videonya, terlalu dominan. Harusnya bisa, saya masih sampai akhir cerita itu sampai menunggu gitu. Terus ini si karakter utama ini akan ngapain gitu, cerita tentang dia apa gitu. Eh tau-tau selesai, udah dia jalan ya sudah masa depan gitu. Masa depan hilang gitu, jadi sebenarnya gak jelas fungsinya disitu. Sama mungkin teknis, kecil, subtitlenya terlalu kecil. Subtitlenya digedein supaya readable gitu, supaya kita bisa baca gitu. Oke, filmnya overall bagus, tapi dengan 2-3 catatan tadi yang saya sampaikan. Makasih. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali Bapak atas komentarnya. Kita lanjut dulu kepada dewan juri yang sudah hadir online bersama kita, ada Mbak Riana. Kita minta kesediaan Mbak Riana untuk memberikan komentarnya Mbak. Hampir mirip tadi sama Pak Iqbal, Pak. Saya juga tadi, saya gak bisa bahasa Makassar, jadi gitu liat. Aduh subtitlenya kok kecil banget, ini ngomong apa. Saya cuma bisa, oh ada kikinya berarti Makassar nih gitu. Tapi overall ya, kalau originalitas idenya sebenarnya dibandingkan tadi, kalau harus dibandingkan dengan yang 2 sebelumnya, yang ini sebenarnya lebih apa ya, common gitu ya. Istilahnya common, karena menunjukkan sudut-sudut wisata di Turki, kemudian tempat-tempat wisata yang ada, universitas gitu-gitu kan. Itu sebenarnya informatif memang, mungkin bagi orang Indonesia yang ingin ke Turki atau ingin ke Konya itu sangat informatif. Tapi mungkin ya itu common gitu, informasi yang common, yang sebenarnya tanpa harus liat film ini pun kita bisa mencari loh dari tempat lain gitu. Mungkin masukannya adalah, kalau memang ingin memperkenalkan sesuatu tentang Konya tadi, mungkin cari yang memang lebih signifikan gitu. Terus untuk alurnya jauh lebih baik, aku suka gitu, sinematografinya juga oke gitu ya. Mungkin tadi, hampir sama juga dengan Pak Iqbal, ya ya tadi tokoh utamanya terus ngapain gitu kan. Tapi mungkin maksudnya disini adalah tokoh utamanya itu sengaja ya, jadi ceritanya itu sebenarnya tokoh utamanya yang jalan-jalan gitu ya. Maksudnya gitu kan. Jadi gak apa-apa juga sih, itu menarik aja gitu, cara membungkus ceritanya. Cuma mungkin masukannya lebih ke itu. Idenya mungkin bisa lebih digali lagi tentang apa sih yang ada di Konya gitu yang memang bisa menarik. Yang misalnya kita gak cuma bisa liat di leaflet atau gak bisa liat di brosur. Atau mungkin yang hal-hal yang memang signifikan untuk ditawarkan gitu. Itu sih dari aku. Terima kasih banyak Mbak Riana atas komentar. Kita lanjut kepada Dewan Cikita yang ada juga, ada Bu Nining kepada Ibu, kami persilahkan Ibu. Sama, tadi subtitlenya terlalu kecil itu sebuah saya cukup ini ya, cukup mengganggu karena saya gak ngerti bahasanya. Kemudian pada saat mereka ngomong bahasa Indonesia pun pelafalannya itu gak jelas. I need really, apa saya benar-benar perlu subtitle itu, apa sih yang mau diomongin. Karena mungkin saya juga agak budi ya, kurang pendengaran gitu ya, budek dikit gitu. Jadi begitu suaranya agak menggembang itu saya gak jelas. Dan saya kalau udah begitu biasanya saya mengandalkan subtitle. Tapi tadi subtitlenya kecil banget gitu. Jadi saya lihat sampai lihat saya ke Youtube. Di Youtube lebih kecil lagi gitu. Jadi mungkin itu, tadi suaranya kurang jelas mungkin karena kalian memang bukan aktor ya. Jadi ya sah-sah aja suaranya gak pernah latihan pelafalan. Aktor kan harus belajar gitu kan. Itu kemudian saya nonton ini seperti saya browsing gitu. Terus ada keterangan di atasnya petunjuk belajar di Turki misalnya. Kemudian saya baca-baca di situ tiba-tiba di bawahnya lebih jelasnya baca link ini gitu. Jadi kayak seperti itu tadi. Ada si siapa namanya tadi yang dari Makassar itu datang. Terus tiba-tiba dia tahu sih maksudnya dia pengen tahu. Jadi akhirnya dia buka website PPIko-nya itu kan dan membuka videonya gitu. Tapi jadi kayak yang saya membuka buku tapi saya harus baca buku yang lain lagi gitu. Akhirnya itu sih udah ada, saya udah yang awalnya ada drama nih oke nih gitu. Tapi belakangan oh oke that's it gitu. Saya agak yang I want you to give me more gitu. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama Ibu terima kasih kembali. Nah dan terakhir ada Dewan Juri yang terakhir kita ada Mas Butet. Kepada Mas Butet kami persilahkan Mas untuk memberikan komentar. Sama persis seperti yang dikatakan Ibu terutama Pak Iqbal ya. Tadi sebelum Pak Iqbal menjelaskan bahwa ini tempelan dari karya PPIko-nya. Saya itu sudah tergerak banget. Wih jadi kepingin saya ke Turki gitu ya. Wah ini sesuatu. Lalu awalnya tadi wah ini sebagai satu cerita ini kayaknya ini ada tokoh hadir. Pasti dia akan tergagap-gagap berada di Turki. Lalu dia akan menciptakan satu peristiwa lah ada cerita. Harapan itu awalnya. Tapi setelah mendengar penjelasan bahwa ini hanya ngeklik data PPIko-nya yang ada di Youtube. Lalu kalau saya ingat bahwa ini sebuah film yang sedang dikompetisikan. Nah itu kan bukan sebuah karya orisinal dari si pembuat film ini. Ini cuma nempelkan aja. Saya nempelkan dari sesuatu yang sudah ada di Youtube itu PPIko-nya. Karya orang lain. Bukan karya kawan yang sekarang mempresentasikan ini. Jadi lalu harapan saya itu ambiar. Duh ternyata cuma gini doang gitu. Sayang banget. Kalau saja misalnya tadi tuh ngekliknya mungkin memang PPIko-nya sebentar saja. Tapi setelah itu hasil liputannya sendiri. Yang justru mestinya akan memperkaya visualisasi. Lalu menghadirkan peristiwa-peristiwa semuanya. Soal museum tadi yang dikunjungi segala macam itu. Anglenya dari newcomer ini. Pendatang baru ngelihat sesuatu yang baru. Kalau itu dari karya dari kawan dari PPIko-nya yang sebelumnya. Ya itu memang sudah bukan sesuatu yang otentik dari diri kawan yang presentasi ini. Sayang sekali. Padahal tadi sudah ada satu potensi yang sebenarnya akan menjadi satu film yang sangat bagus. Sayangnya itu tidak nyampe. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali juga Mas Butet atas komentarnya. Baiklah teman-teman kita sudah mendengarkan beberapa poin-poin penting yang bisa dijadikan evaluasi nantinya kepada tim PPIko-nya. Nah Mas Hilmi kita sudah mendengar juga nih Dewan Juri berkomentar keempatnya. Bagaimana tanggapan dari Mas Hilmi sendiri dan adakah yang ingin disampaikan kepada para penonton yang nonton dari rumah nih Mas. Baik. Terima kasih atas waktunya. Pertama mungkin saya akan ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar PPIko-nya yang sudah ikut serta dalam pembuatan karya ini. Juga terima kasih banyak atas komentar dan saran para Dewan Juri pada kesempatan kali ini. Yang insya Allah akan menjadikan kami lebih baik lagi dalam membuat karya. Adapun beberapa hal di video kami tentunya di transisi ke video Youtube itu sebenarnya memang kita tag di satu waktu. Jadi kita tag dulu teman kita Yusriel itu yang dari Makassar, lalu baru kita tag untuk video PPIko-nya yang di Youtube itu. Jadi memang bukan video sebelumnya, jadi kita buat video baru. Adapun klik Youtube-nya memang hanya untuk transisi saja seperti itu. Lalu kita juga ingin lebih menunjolkan bahwa bagaimana nuansa belajar di Konya sendiri sebagai salah satu kota pelajar yang dimana mempunyai ruh kekuatan cinta yang sangat kuat yang hadir dari implementasi Maulana Jaladu di Rumi sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Yelbi. Mana tepuk tangannya dulu nih buat PPIko-nya. Mas Yelbi bisa silahkan kembali ke tempatnya. Kembali Mas. Baiklah teman-teman semua, tidak lupa saya ingatkan kembali. Tidak bosan saya ingatkan kembali untuk pollingnya, yaitu bisa dilakukan melalui live chat kita dengan cara hashtag PPI wilayah, yaitu PPI jagoan kalian. Nah teman-teman semua, mari kita saksikan short movie berikutnya dari finalis keempat kita, yaitu Jejak Langkah by PPI Angkara. Selamat menyaksikan. Takdir membawaku pada perjalanan panjang yang jauh dan tak pernah kubayangkan. Berada di 9101 km dari tempat aku dilahirkan, Indonesia. Negara dua benua ini membuat siapa saja yang menunjunginya jatuh cinta. Setahun sudah berlalu. Mengarungi ompak kehidupan di tengah gerasnya ibu kota. Entah bagaimana perjalanan ke depannya, semoga diri ini tetap bertahan dan bijaksana dalam mengambil langkah kehidupan. Coba lah untuk berdiri di atas kaki kamu sendiri, nak. Setiap keinginan yang kamu mau, setiap keputusan yang kamu pilih. Setiap ibu teh cuma satu, jangan pernah kamu lupakan Allah. Aduh, ini orang siapa sih? Gue ngeliatin aku lagi gitu banget ya. Mana pakaiannya hitam-hitam lagi? Loh, murah banget deh ya Allah. Kamu lindungi aku ya di sini. Aku tempat banget. Aku tempat banget. Siapa sih orang tadi? Kenapa sih dia ngeliatin aku lagi gitu banget? Ya, ngeliatin banget deh. Badum, suanda isan ii misin? Ayo, iya. Saya kura dari muka. Balisan-amu sun? Hayan, hayan. Nerel sun peki? Tak mil, eh. dan kemudian saya selesai 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 terima kasih terima kasih tidak ada yang kebetulan di dunia ini pertemuan tak sengaja pun sudah diatur oleh Allah bertemu dengan orang baru saling berbagi cerita salah satu jejak langkah yang angkuh syekuri terima kasih 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 Oh ibu ngapain Selamat pagi-pagi Assalamualaikum Udah saat subuh dulu Waalaikumsalam bu Iya bu Udah Ibu semalam kamu kenapa Nanyain pin ATM kamu Loh Enggak bu Aku gak nanyain pin ATM ke ibu Semalam kan aku cuma ucapin Selamat ulang tahun ke ibu Lu jangan lupa Iya bu Beneran loh Nih aku cek dulu ya di whatsappku Tuh kan bu Bener Aku gak nanya apa-apa soal pin ATM bu Lagian ngapain juga aku nanyain pin ATM aku ke ibu Itu loh yang udah ibu SS Gimana kamu paketnya itu Eh bentar bu Bentar ngeri deh ini Bentar bentar aku cek dulu ya bu Bu ATM ku Eh bu Eh bu Beneran loh bu Ternyata ATM ku gak ada bu Kok bisa gini ya bu Banyak tuh uangnya di ATM Ya untungnya kemarin aku udah ambil uang sih bu Bentar aku cek dulu ya di tempat lain bu Iya bu aku telpun ya bu Telepun ya Duh kok aneh banget ya Ada-ada aja gini-gini Ini kemana lagi ATM aku Bisa-bisanya hilang gini Yah aku gak lulus ujian Aku gak mau ngecewain ibu Gimana dong Ayuh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di balik setiap kesulitan Tentu ada kemudahan Salah satu kemudahan yang aku senangi Di sini adalah transportasi umum Hanya dengan menggunakan Kartu transportasi mahasiswa Aku bisa menjelajahi kota ini Kemana pun aku mau Banyak kesempatan yang aku coba Di sini, mengikuti kegiatan relawan Digabung bersama organisasi lokal Memperluas pertemananku Dari berbagai negara Menampilkan kesedaran Indonesia Dan mengikuti sebenar Dari pembicara terkenal Dan ini yang paling seru Beli es krim ke haraman Manaj Setiap langkah Pasti ada sandunan batu Tapi aku tidak datang kesini Kecuali untuk berjuang Habis-habisan Pantang pulang Meski sayapku patah Pantang menyerah Meski diamuk keadaan Meski harus kurang-kurang dan Pantangnya Itu semua membuatku lebih baik Kecat-kecat langkah ini Akan kurayakan dengan rasa jurni Aduh Hari-hari nanjang Capit banget deh Mana ya kunci rumahku Eh Cotok Kok disini ada kartu Loh Kan ini mirip kartuku yang hilang Kok bisa ada di bawah keset ya Jangan-jangan ini loh Terus Terus kejap masuk nih Terus kejap masuk ke Mari kita beri tebuk tangan yang meriah untuk PPI Angkara Oke teman-teman semua disini sudah hadir bersama kita ada Mas Calvin selaku perwakilan dari PPI Angkara Yang sudah siap mendengarkan komentarnya hari ini Langsung saja kita dengar komentar pertama kita hari ini Saya persilahkan kepada Ibu Nining, kepada Ibu kami persilahkan Baru mikir saya mau ngomong apa Menarik ceritanya cuma ujungnya memang dibikin gantung gitu ya Jadi si ATM itu dari mana gitu ya Jadi pengen tahu nanti mudah-mudahan ada itu ada apa Ada sequelnya supaya nanti biar pada nonton Tapi menarik ada beberapa pesan juga yang saya pikir Pesannya juga nyampe dan beragam ya Jadi yang ditampilkan itu tadi mulai dari segi menariknya Jadi mahasiswa di Angkara gitu Tapi juga ada tadi suspensnya gitu kan Ada yang cowok ngedeketin Itu yang ngedeketin juga anak PPI tuh Anak Indonesia kelihatan Tapi anyway Oh iya ya tapi masih kelihatan Apa Saya pikir Dari segi ceritanya mungkin saya Karena saya awam saya tidak tahu Ini apa Saya hanya penggemar film It's menarik Tadi ada sih beberapa yang Agak bikin ngantuk Tapi mungkin karena saya jet lag Karena kan jam tengah malam nih di Jakarta Tapi overall saya menikmati penonton film itu Dan saya pikir untuk orang yang pengen tahu tentang Turki Pengen sekolah di Turki ini memberikan gambaran yang Saya pikir lebih utuh dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Bahwa this is ada beberapa Artinya Apa You could expect this to happen gitu Jadi Bisa lebih prepare lah Untuk orang-orang yang akan Mahasiswa-mahasiswa akan belajar disini Gitu ya Terima kasih banyak ibu ini atas komentarnya Kita lanjut lagi kepada dewan juri berikutnya Saya persilahkan kepada mas Bud Untuk memberikan komentarnya mas Dibanding yang sebelum-sebelum Ini terasa Lebih film daripada yang lain Benar-benar menggunakan kekuatan film itu Menggambarkan, memperistiwakan Jadi adegan-adegan Apa Semacam dramanya gitu Tergarap dengan baik Dan memberikan informasi-informasi yang Bisa memperkaya pengetahuan kita Tentang Turki Ya Relatif ini Yang terbaik dari yang sebelum-sebelumnya Gak tahu yang berikutnya nanti Jadi saya Merasa Ini lebih film Terima kasih Baik sama-sama Terima kasih kembali mas Budet atas komentarnya Kita lanjut kepada dewan juri berikutnya Yang sudah hadir disini Ini ada Pak Lalu Muhammad Iqbal Kepada Bapak kami persilahkan Pak Saya lihat Ide ceritanya Originalitasnya Saya lihat Alur ceritanya Saya lihat Actingnya Video editingnya Sinematografinya Untuk ukuran Untuk ukuran Sutradara amatir Peralatannya Amatir Budgetnya juga amatir Top Satu kata aja top Bagus Terima kasih Baik sama-sama Terima kasih kembali juga Lalu Baiklah kita langsung saja Ke dewan juri terakhir kita Ada Mbak Riana Kepada Mbak Riana Saya persilahkan Mbak Saya sepakat Dibanding yang lain-lain Ini Oke Dari awal Tadi udah mulai kebawah ya Dia Apa namanya Bener-bener kayak film Bener kata Mas Budet Udah mulai mengalir Ceritanya mengalir Ide nya juga Menarik ya Bahwa menceritakan Sisi-sisi lain Dari Turki Yang mungkin kita gak tau Bahwa ternyata Oh itu tadi ATM Bisa balik lagi ya Tadi emang ketinggalan Atau emang Diamil orang gitu Itu Sisi-sisi dari Turki Yang mungkin kita Gak tau gitu kan Cukup menarik Sinematografinya Juga oke Dan komposisinya Dengan musiknya juga Nyambung gitu ya Enak gitu Jadi dilihat enak gitu Walaupun tadi Sebenernya Acting nya Kerenan si Zaki ya Tadi disitu ya Zaki natural banget Tadi actingnya disitu Terima kasih Untuk alur Iya mungkin Aku tadi masih Agak sedikit Sempat agak Bingung-bingung Dikit tapi Overall Karena Penuturannya enak Cara bertuturnya enak Jadinya Pada akhirnya pun Bisa tersampaikan dengan baik Dan kita jadi paham Oh maksudnya ini Gitu Itu sih Baik terima kasih banyak Mbak Riana Sangat big point Untuk saya Oke langsung saja Kalau kayak gitu Kita berikan tepuk tangan Sekali lagi Untuk PPI Angkara Nah Mas Calvin Kita sudah mendengar Komentar dari Dewan Juri Pada hari ini Dari Mas Calvin Adakah yang ingin disampaikan Kepada teman-teman Yang menonton dari rumah Baik Saya mau ngucapkan Terima kasih Kepada teman-teman PPI Angkara Yang sudah mensupport Beserta tim juga Terima kasih banyak Kepada Dewan Juri Terima kasih Oh iya Saya mau ngasih tahu Mungkin ini Ada satu scene Yang itu kayak Mungkin yang buat tinggal Di Indonesia Kurang relate Karena scene Minum airan Jadi Kita biasanya Sebagai mahasiswa Baru Dan mahasiswa lama Biasanya itu mahasiswa lama Iseng Kayak Ngerjain anak baru Kayak Misal contohnya Minum airan Anak baru tuh gak tahu Airan itu apa Jadi airan itu Mungkin terlihat Seperti susu Tapi padahal Bukan Dia minuman kayak yoghurt Rasanya asin Jadi Mungkin buat Kakak Kita sebagai kakak tingkat Kayak Asik gitu Ngesengin adik kelas Sekian dari saya Oh iya Mau ngikutin Buat teman-teman Yang nonton Jangan lupa Buat Polling PPI Angkara Pake hashtag PPI Angkara Oke Terima kasih banyak Mas Calvin Atas waktunya Silahkan kembali Ke tempatnya Mas Baik teman-teman Semuanya Kita sudah menyaksikan Total 4 video Short movie Pada hari ini Sebelum kita lanjut Kepada short movie Berikutnya Saya ingin mengingatkan Kepada teman-teman Semua Jangan lupa Untuk subscribe Youtube kita Yaitu Indonesia In Angkara Baik teman-teman Langsung saja Kita saksikan video Terakhir kita Yaitu Jalanin aja By PPI Sakarya Selamat Menyaksikan Nama gue Elzan Gue masih suatu tingkat akhir Yang lagi berusaha Nyelesain kuliah Tapi Di sisi lain Gue juga punya masalah Yang lain Yang mungkin Nggak jauh beda Sama orang-orang Jadi Ini kisah gue Udah main aja Ayo lo Datang juga ya Kita langsung main Hah Nggak siap Loh gue bantai Tapi Lo lihat kan Belum gue berasih Tuhan juga Mulai pegang Tata piba di sini bro Ya ilah yuk Yuk Baru jangan sama lo Karena gue kasihan aja Kasih seneng dulu Yaudah Gue pake tim yang paling cupu deh Gue pake MU tuh Gue kasih buat lo Eh MU MU itu nggak cupu bro Tapi emang setannya Lagi di Rukiah aja Iya lagi kasihan juga Iya Buset formasi lo serius amat Bro ini main di rumah doang Lo kok mau jadi atlet timnas Sorry ya Ini Y-N-N-A aja Y-N-N-A Yang ngerti-ngerti aja Oh orang yang doa banget lo Semuanya disingkat Maffi Dorot jadi Mabdun Cafe Dumb People Udah bagus namanya Jadi Doppel Apaan Ada lagi disini yang disingkat Apaan Starbucks Jadi Sebuks Udah main Ntar Viva lo disingkat Juga lagi Yee Main Terus Mohamed Salah Hah Easy banget Yo Wah Gukal Tiap dulu Level 2 Gue meren Dia masih menang Ini mah Pake tes ikat depok Kalau bisa gue lawan dia Lo matikan Ah Anjay Kenapa lu Gue ngulang lagi Matku Dari tiga kali ya Coba gue Pasti cantik iya, kamu masih beli dulu iya gambar dulu gambar dulu bertinggal ya ah semprot mulu ya kamu jair gimana kamu jair ya cepet cuma ya gue belajar mulai lagi ah gila ya temen-temen gue udah pada lulus ada yang nikah udah pada kerja punya penghasilan sendiri pada kok gini-gini aja ya kok bisa ya mereka pspspsps viva kali smash gak dulu deh cow udah pspspsps astaga lu kalo sampe ngajak main viva lagi awas lu kagak jan ini nih cewek lu nelponin gue terus nih tanyain lu udah biarin aja bilang gue lagi belajar cal ih boong lu ya lu kalo boong ntar lubang hidung lu jadi tiga ya cal aku lagi smash yaudah ya ampun akuin aja terus yang kesetel sedih banget apa hidup gue kayaknya gak ada seneng-seneng luar biarin luar biarin luar biarin Terima kasih telah menonton! 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 Ternyata bisa ya gue lulus Dengan hal-hal yang gue kira gak bakal bisa Gak perlu jadi orang yang ambis buat lulus Dengan hal yang santai Cara kayak gini juga ngajarin gue Gimana caranya biar bisa balance Antara satu sama yang lain Gak semuanya harus dipikirin kok Dan ternyata solusinya juga bisa ada di sekitar kalian Intinya sih semua Jalanin aja Viva kali semuanya Aksion Eh Rzen Ulang 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 Aksion Udah lah Zen Tuh bangu ayo Aksion 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 Wow no kaya popi Kompanya Enak nih Kopinya kenapa nih kopi Daaajak Kosan kok semuanya Udah hari ini Colsem yuk kalah telak Kalah telak berapa disci skor? 18 kosong Saya yakin 18-0 Halo Madrid Halo Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 mencoba untuk memahami bidangmu, kamu magang di salah satu perusahaan dan tunjukkan gimana industrial zone, by the way disana ini kota yang tidak terlalu besar tapi lebih dari 10 industrial zone gitu. Jadi kota industri yang sangat maju di Sakarya ini. Jadi kamu bisa explore, tunjukkan industrial zone di Sakarya gitu. Tapi overall dari segi originalitas ide ini keren banget. Dari segi background cerita juga oke. Acting, saya tidak tahu kalian itu acting apa natural memang tampang kalian begitu. Pokoknya lucu saja kalian itu, bisa kelihatan natural. Musiknya juga oke, cuman itu kehilangan konteks gitu. Kehilangan konteksnya karena kalian tidak menampilkan konteks itu dalam cerita. Selamat, makasih. Baik, terima kasih kembali juga Pak Lalu. Mari kita teman-teman mendengarkan komentar terakhir kita pada hari ini. Yaitu ada Ibu Nining, kepada Ibu Nining saya persilahkan. Terima kasih. Saya terus terang kecewa karena kok filmnya pendek gitu. Masih pengen ketawa saya. Karena memang dari awal ketawa enak banget. Dan yang bikin saya terkesan juga karena si subtitlenya itu juga dia punya peran gitu loh. Dia kan awalnya misalnya siapa pemarannya si Elzan ya. Elzan itu ngeluh, dia bilang ngeluh lagi katanya gitu. Terus dalam kurung ngeluh, ngeluh mulu sih katanya gitu. Jadi saya pikir itu sangat kreatif ya. Ada FBI-FBI. Terus ada kotok-kotok itu, waduh ada FBI gitu. Itu saya pikir aktornya itu, si subtitlenya itu juga menjadi aktor yang menambah kelucuan gitu ya. Menambah intens dari adegan itu. Overall sih saya sih sangat-sangat entertaining. Entertained. Saya tidak entertaining. Saya entertain filmnya yang entertaining. Dan itu aja kecewa pendek banget gitu. Bukan kecewa pendek banget, pengen lebih panjang. Karena it was really entertaining gitu ya. Thank you. Baik, terima kasih banyak Ibu Nining komenternya. Boleh Pak, silahkan Bapak. Tapi ini, tapi dia punya bakat khusus nih kayaknya menurut saya. Bikin film komedi. Kayaknya kalian kalau bikin film komedi kayaknya asik tuh. Jadi film komedi spesialis jadi film komedi. Coba bikin film komedi deh. Nanti ada, coba bikin film komedi khusus nanti dijual ke KBRI. Mungkin KBRI mau beli nanti film komedinya. Karena lucu. Maksudnya kalian itu, orang siapapun yang menulis cerita ini, dia paham betul mengenai konteks keseharian, hal-hal lucu yang bisa dieksplore dalam kehidupan anak-anak mahasiswa itu. Dan itu, itu aktual itu. Itu hal yang terjadi sehari-hari. Saya usul Pak Iqbal. Siap. Siap. Saya itu ya, teringat buku yang dulu ditulis Mas Danarto ya. Ketika dia naik haji, dia bikin buku orang Jawa naik haji. Jadi bagaimana peristiwa haji besar itu dilihat dari perspektif orang kampung, orang Jawa. Itu menjadi satu cerita yang menarik, unik, otentik gitu ya. Ini kalau kawan-kawan tadi yang entertain, sangat entertainment gitu untuk menceritakan Turki. Tapi dilihat dari perspektif dengan kejenakaan teman-teman ngelihat Turki. Itu menjadi sesuatu yang unik gitu misalnya Turki di mata mahasiswa ya. Tapi ngelihatnya dari perspektif yang rada komikal. Seperti kawan-kawan tadi memainkan. Itu menjadi semacam apa ya, tutorial ke Turki untuk orang Indonesia atau calon mahasiswa gitu. Itu boleh dikasih job seperti itu, Pak Iqbal. Kawan-kawan ini, asuwo. Sebelum Mei kita bikin lagi satu festival, tapi komikal. Jadi harus ceritanya tentang yang lebih komikal. Pas banget kalau Mas Butet kalau membuat judgment mengenai hal-hal yang komikal itu. Wajahnya aja udah komikal gitu. Jadi pas itu kita bikin sekali lagi tapi khusus yang mengenai cerita-cerita lucu yang lebih komikal gitu nanti insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih ide-nya Mas. Baik, terima kasih kepada keempat Dewan Juri kita yang telah memberikan catatan penting nih kepada Mas Wahyu juga dan juga tim-tim PPI Sakarya. Nah teman-teman sekalian sudah saatnya nih kita memberikan Mas Wahyu kesempatan untuk memberikan tanggapan daripada komentar para Dewan Juri. Dan juga adakah yang ingin Mas Wahyu sampaikan kepada teman-teman di rumah yang sudah nonton secara langsung? Ya, aman-aman-aman. Pertama makasih banyak buat juri, Mas Butet, ada Mbak Riana, Bu Nini sama Abang, Abang apa Bapak nih? Bapak Bapak Dubes kita, Bapak Lalu. Ini saran-sarannya itu, komentarnya itu sangat berarti lah buat kita ke depannya. Buat mengembangin karya-karya kita selanjutnya dan tawaran Pak Lalu nanti bisa. Dan teman-teman pikirkan banyak overall buat semua PPI Sakarya, buat teman-teman saya, tim saya waktu kosong. Dan buat semua orang, semua aspek yang telah membantu mempromosikan. Terima kasih banyak. Wajah. Terima kasih banyak Mas Wahyu atas tanggapannya, silahkan kembali ke tempat ya Mas. Lu kok lu menuh? Kan lu lucu harusnya, betul. Susah Pak. Baik teman-teman sekalian, kita sudah selesai menonton kelima video daripada finalis Ambassador Short Movie World tahun 2022 ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, sebelum berakhir acara kita pada hari, jangan lupa voting PPI wilayah kalian, PPI jagoan kalian, dan juga jangan lupa subscribe daripada Youtubenya Indonesia in Ankara. Nah teman-teman sekalian, inilah saat yang kita tunggu-tunggu, yang merupakan pengumuman pemenang daripada Ambassador Short Movie World tahun 2022. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman semua menonton cuplikan video aplikasi Safe Travel, aplikasi canggih yang telah didesain dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, sebelum kita, mari kita berikan tempat tangan yang mudah sekali lagi kepada para finalis. Nah, teman-teman sekalian, mari kita saksikan bersama cuplikan video Safe Travel dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! Barak, sekarang langsung dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ankara. Nah teman-teman semua, sekarang di sini di tangan saya sudah ada nama dari para pemenang Ambassador Short Movie Award tahun 2022. Langsung saja, saya bacakan juara favorit daripada Ambassador Short Movie Award tahun 2022. Juara favorit jatuh kepada PPI Kutahya. Selamat kepada Kenapa Turki dari PPI Kutahya. Kepada perwakilan dari PPI Kutahya, kita persilahkan untuk maju ke piala sebagai juara favorit. Baiklah, kita minta kesediaan Ibu Siti Nugraha Maulidiyah untuk memberikan hadiah sebagai juara favorit acara kita pada hari ini. Mari kita lakukan foto secara virtual bersama dengan para juri-juri lainnya. Oke, baiklah teman-teman. Selamat saya ucapkan sekali lagi kepada PPI Kutahya. Oke teman-teman semua, kita semakin dekat. Kita beranjak ke juara 2 daripada Ambassador Short Movie Award tahun 2022. Apakah PPI Kutahya, atau PPI Bursa, PPI Ankara, atau PPI Sakarya? Juara 2, Ambassador Short Movie Award tahun 2022 jatuh kepada PPI Sakarya. Selamat kepada PPI Sakarya, janganin aja. Baiklah, kita minta kesediaan daripada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal untuk menyerahkan Piala Juara 2, Bapak. Oke, mari kita foto virtual bersama dengan jalan juri lainnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak. Selamat sekali lagi kepada PPI Sakarya, jalanin aja. Baik teman-teman sekalian, tersisa 3 daripada marah finalis kita pada hari ini. Siapakah yang akan menjadi juara 1, atau pemenang yang berhak membawa pulang gelar juara 1, Ambassador Short Movie Award tahun 2022? Apakah PPI Ankara, PPI Konya, atau PPI Bursa? Jatuh kepada PPI Ankara, selamat kepada PPI Ankara, jejak langkah. Saya minta kesediaan daripada Pak Duta Besar untuk dapat memberikan Piala sebagai juara 1, pemenang Ambassador Short Movie Award tahun 2022. Oke, selanjutnya mari kita foto bersama dengan dewan juri yang hadir secara online. Satu, dua, tiga. Ibu, silakan maju bersama kita, Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Pak Duta Bes dan juga Ibu Nini. Oke, kita persilahkan kepada teman-teman semuanya, yang para peserta Ambassador Short Movie Award tahun 2022 untuk dapat maju bersama, untuk melakukan sesi foto bersama. Terima kasih banyak Pak Duta Besar. Oke, satu, dua, tiga. Cheers, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak kepada para hadirin yang hadir di acara hari ini dan juga selamat kepada para pemenang kita hari ini. Terima kasih juga kepada dewan juri yang sangat membantu pada acara hari ini ada Pak Lalu, Ibu Nining, Mbak Riana, dan juga Mas Butet. Oke, sebelum kita menutupi acara pada hari ini, saya persilahkan kepada sepatah dua kata daripada Pak Dobes, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki. Kepada Bapak, disilahkan. Tidak panjang-panjang, cuma mau bilang makasih. Makasih buat dewan juri yang sudah hadir, Mas Butet, Mbak Riana, Bu Siti Maulida. Kemudian makasih juga buat peserta. Benar-benar saya merasa terharu, bangga bahwa banyak sekali minat dari teman-teman untuk ikut berpartisipasi dan akhirnya ada lima yang masuk. Tiga tadi, dua adalah yang terbaik dari sekarang. Dan satunya adalah favorit. Tidak ada jaminan yang terbaik sekarang, masih terbaik tahun depan. Jadi yang lain, mungkin di awal-awal ini mereka masih bingung sebenarnya apa sih yang mau dilihat oleh dewan juri, apa sih yang mau dinilai oleh dewan juri. Jadi masih meraba-raba. Nah sekarang teman-teman sudah punya pengalaman, insya Allah tahun depan akan tampil lebih baik. Jadi terima kasih buat Kutahia, terima kasih buat Sakarya, terima kasih buat Ankara, terima kasih juga buat Konya dan Bursa. Itu kalian sudah masuk ke lima besar ini. Saya sudah cukup bangga melihat kalian bisa mengekspresikan kreatifitasnya. Salam buat teman-teman di sekembalinya nanti ke wilayahnya masing-masing. Salam buat teman-teman dan ditunggu karya-karya berikutnya. Ditunggu karya-karya berikutnya akan sangat kita tunggu. Saya ingin share the happiness, melihat karya-karya hebat kalian. Salam buat teman-teman, buat teman-teman PPI, dimanapun kalian berada di seluruh wilayah Turki, dan juga buat teman-teman di Indonesia yang menyaksikan melalui streaming saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya dan doakan teman-teman kita makin kreatif, makin seru, walaupun ya jalanin aja. Baik, terima kasih banyak Pak Lalu Muhammad Iqbal atas sepatah dua kata-kata-kata. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah ada di penghujung sekali acara pada hari ini. Kita harus berpisah untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dewan juri, ada Pak Dupes, ada Ibu Nining, ada Mbak Riana, dan juga Mas Bute. Terima kasih banyak kepada para dewan juri. Selamat kepada para pemenang, dan juga jangan kecewa kepada yang tidak menang. Terima kasih kepada para peserta ambasador Short Movie Award tahun 2022, dan juga kepada teman-teman semua yang di rumah ikut memeriahkan acara kita pada hari ini. Saya Zaki Mubarak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.